Dua leseru antara persebaya Surabaya kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Kamis, 26-7, malam WIB, dipastikan minus rekrutan anyat. Seperti diketahui, laga ini merupakan partai tunda sebelum bursa transfer kedua dibuka. Laga kala itu ditunda dengan alasan keamanan setelah Surabaya diguncang teror bom. Pada bursa transfer kedua, persebaya dan Persib hingga saat ini telah mendatangkan dua pemain. Persebaya menggaep dua pemain dari Madura Yulairi Hakli, Rafael Maipimo dan Okejong. Sementara, Maung Bandung mendatangkan Patri Hwang Gai Daniel dan Ramdhani. Karena didatangkan pada bursa transfer kedua, keempat pemain tersebut tak bisa dimainkan dalam laga nanti. Meski begitu, duel nanti dipastikan tetap sengit dan seru. Green Force dan Maung Bandung masih memiliki sejumlah pemain berkualitas meski rekrutan anyat tak bisa diturunkan. Tak bisa diturunkannya keempat pemain tersebut, dibenarkan Asep Saputra, manajer kompetisi PT Liga Indonesia baru, LIB. Menurutnya, karena berstatus laga tunda, persebaya dan Persib tidak bisa menurunkan rekrutan anyat. Untuk pertandingan nanti, pemain baru tidak bisa tampil. Ini adalah laga tunda, jelas Asep seperti dilansir laman resmi persebaya. Terima kasih telah menonton!